Intro Kembali di Sapa Indonesia pagi Saudara tadi sebelum jeda saya tanyakan ke kuasa hukum Sakatatal Bung Krishna Murti begitu Tanpa bermaksud untuk mendahului mahkamah agung Ini memutus ditolak atau diterimanya PK Sakatatal Tapi jikapun diterima begitu Ini saya yakin tujuh terpidana lain yang saat ini masih menjalani hukum Ada penjara juga mengintip jika memang diterima ya Mereka juga punya kans yang sama untuk diterima jika mengajukan PK Sejauh ini ada komunikasi dengan kuasa hukum atau pihak terpidana lainnya Yang masih menjalani hukuman Bung Krishna Murti Sejauh ini kami tidak ada berkomunikasi mas dengan tujuh terpidana lainnya Cuman apakah mereka masih boleh PK atau tidak Karena kan sekarang kami dengar bahwa mereka sudah mengajukan gerasi Mungkin bisa minta pencerahan dari prop ibnu Seperti apa itu Oke tidak ada komunikasi tapi Ini juga sepertinya akan jadi celah begitu Bagi para terpidana lain Bisa berupaya juga untuk mengajukan PK Bukan begitu ya Prof Ibnu? Ya Jadi tujuh terpidana masih punya kesempatan mas Karena gerasi bukan upaya hukum Gerasi itu sebagai bentuk ampunan Ampunan kepada geraja Jadi kalau toh diputus gerasi itu sebagai mengurangkan hukuman Ataupun membebaskan Tapi membebaskan secara fisik Bukan membebaskan sifat melalui hukumnya Ini yang harus dipahami Jadi kalau itu kalau berhasil ya Bebas tapi terhadap sifat melalui hukumnya masih melekat Tapi kalau PK bebas berarti sifat melalui hukumnya sudah dihilangkan Dihilangkan oke Ini yang sama-sama dinanti Apakah mereka juga mengajukan Kalau memang ada gerasi Tapi sifat melalui hukumnya tidak hilang Tapi kalau mengejaukan PK Sifat melalui hukumnya akan hilang Akan diajukan atau tidak Tergantung memang saya melihatnya Dari sidang PKnya sangat tatal Kalau saya melihatnya Hal lain Prof. Hibno Kita flashback ke sidang tahun 2017 Yang saat ini juga akhirnya Banyak dipertentangkan dalam sidang PKnya sangat tatal Saya melihat Kalau dari rentetan fakta Yang diungkap di sidang PK Belum lagi dalam Keterangan-keterangan yang muncul pada sidang pra-peradilan pengistiawan Ini ada kesalahan prosedur dalam penyidikan Ada juga kesalahan Sepertinya mis dalam penuntutan jaksa Pada saat sidang 2017 Dan salah memutuskan Pada saat pengadilan negeri Tahun 2017 memutuskan Delapan terpidana Ada salah sidik Salah tuntut Salah putus Begitulah kalau bisa dibahasakan kira-kira Kira-kira kalau begini Dan ditambah nanti PK sekat tatal Misalnya dikabulkan Akan gak ada Semacam sanksi begitu Atau teguran yang diberikan kepada mereka-mereka Salah sidik Salah tuntut Dan salah putus ini Prof Kita juga harus objektif ya Memotret 2016 Dengan memotret 2024 Sesuatu yang berbeda 2024 kan kita kaji secara optimal 2016 sudah 8 tahun Kemungkinan yang terjadi Tidak merahkan scientific Itu bisa dimaklumi Dalam arti Artian memang mungkin sudah jadi Tapi ketika potret yang sekarang Kita harus lengkap Scientific ABCC harus lengkap Ini harus kita malu Tapi peristiwa itu Peristiwa ada Pertanyaannya apakah peristiwa hukum Atau bukan Karena jadwal korban meninggal Oke sekarang yang kedua Terkait dengan proses Kalau memang sejak awal Ada suatu keliru Ini kan memang Pertanyaannya saksi-saksi Yang lain kemarin Yang disampaikan itu Brontak semua kan Brontaknya sesatu Karena situasi dalam keadaan Si penyidik juga seperti itu Dalam konteks hukum Kesesatan dari penyidik Penuntut umum Peradilan Itu kalau memang nanti terjadi Ini sesuatu yang luar biasa Oke Ini berarti tidak profesional Dan itu Pendekatan-pendekatan konsep Dalam istilah hukum itu Bukan lagi pendekatan Aku satu Tapi sejak 2008-2006 Aku inkis itu Sebagai objek Kamu harus ngaku Dipaksa Dispaksa dan sebagainya Kemudian juga Di penuntut umum Apakah pada waktu itu Penuntut umum Tidak ada suatu koordinasi yang matang Karena yang pertama Jawab anak penuntut umum Yang terakhir Hakem Ada dua dimensi Mas Saya melihatnya Kalau pengadilan Cirebon Ketika 2016 itu Memutus Dengan Situasi yang keadaan Gamang Wah itu sangat terlalu Seumur hidup Putusan seumur hidup itu Suatu yang luar biasa Untuk Karena penyakit nasib orang Tapi kalau Dia melihat Sebagai bentuk yang Serius Ketika ada suatu Pembunuhan Bisa membuktikan Ada bukti Ada saksi Kemudian kualitas lukanya Karena Kualitas luka itu Sebetulnya yang menentukan Berat ringannya Kalau memang lukanya ringan Itu agak ringan Tapi kalau lukanya berat Misalkan patah Berapa Itu berat Nah disinilah Demensi yang kita agak Kita orang gak tahu Apakah karena Sarut marutnya itu Atau karena hakim Juga melihat Demensi korban Yang begitu Seperti yang Sangat tidak manusia Sehingga sampai Diputus seumur hidup Dalam konteks itu Apakah ada sanksi Ya tergantung Polda Bagaimana penyelit ketika itu Jaksa juga Mencik Basar itu Kan ada lembaga sendiri Polda ada Iruasuk Jaksa ada Pengawasan Hakim juga ada Mahkamah Agung Nah inilah Saya kira juga Masing-masing lembaga itu Sebagai sinergi Seharus mengkontrol Baik dari kejaksaan Baik dari Mahkamah Agung Dari kepolisian Terhadap Kasus ini Apakah betul Separah ini Apakah memang tidak Ini saya kira Sebagai evaluasi objektif Dari penegak hukum Dari penyitik Sampai pada Mahkamah Agung Nah satu hal lagi Ketika ini sudah putus Di tahun 2017 Ada rentang waktu Yang cukup panjang Hingga tahun 2024 Katakanlah 7 tahun Sebelum munculnya Film Yang sempat Meramaikan kasus ini juga Kasus Vina Nah dalam rentang 7 tahun Saya sempat Berbincang juga Dengan mantan Kapol dan Jawa Barat Jen Polisi Purnawirawan Anton Charlian Yang pada saat itu Dalam peralihan Masa jabatan Kapolda Jawa Barat Dari yang sebelumnya Dan mengatakan bahwa Sebelum Kapolda Kapolda sebelum dirinya Ini tidak Menganggap Kasus ini Sebagai prioritas Karena sudah dianggap putus Tidak ada apa-apa Normal-normal saja Tapi di satu sisi Ada 8 terpidana Yang dihukum Termasuk Sakatatau Nah pertanyaan saya Kepada Prof. Hibnu Kenapa dalam rentang Waktu yang cukup panjang itu Mereka tidak ada Yang berani bicara Apakah Anda melihat Juga ada Intimidasi Atau semacam Ancaman begitu Prof. Hibnu Kemudian Ketika yang terjadi Adalah peristiwa pelakunya Dalam tanda petik Pemaksaan-pemaksaan Pertanyaannya Adakah di belakang Yang bersangta Adakah sesuatu Yang ditutupi Itu Karena apa Peristiwanya jelas Bergeser tadi Iya kan Anaknya adalah Orang-orang yang Tanda petik Satu anak Masih di bawah umur Kemudian juga Dalam petik Orang-orang yang tidak Menemurukan Punya peran Tapi pertanyaannya Kenapa hakim Berdari menjatuhkan Seumur hidup mas Ini sesuatu yang Sangat kontraktik Kalau ragu-ragu Ketika itu Kita tidak menjatuhkan Seumur hidup Dan tidak ada resistensi Yang begitu kuat Begitu Prof Kira-kira pada saat itu Ketika ada putus Kan biasanya Tidak sesuai dengan Dengan fakta sesungguhnya Ada resistensi yang luar biasa Baik dari pihak keluarga Ataupun terpidana Begitu Tapi sepertinya Landai-landai saja Begitu pada saat itu Ini Bagaimana Anda melihat Fenomena ini Ya artinya Ketika itu Fenomena itu Penuntut umum Dalam artinya Penyitik Tidak sungguh-sungguh Melihat situ korban Melihat sungguh-sungguh Karena sesuatu yang Mengalir saja Demikian juga Mungkin ketika itu Kita mohon maaf Penasihat hukum Yang ketika itu Sebagai kontrol Menyeimbangkan Oleh penuntut umum Oleh hakim Agak begitu Diabekan Ini mas krisnalian Itu begitu Mungkin Itu yang terjadi Kan kontrol itu jelas Pertanyaan sekarang Sejauh mana Optimalisasi Ketika itu Dalam rangka Mencari kebenaran material Apakah diabekan Apakah dia seperti itu saja Inilah yang harus disajukan Makanya Kita berpikir Dalam rahasia Mas Keadilan itu Tidak akan diberikan Tapi harus diperjuangkan Nah perjuangkan Mas Krishna Kalau begitu Saya juga tanya nih Sakatatal kan sempat Menjalani hukuman Dan cukup lama Berada di dalam Jurujibesi Tidak adakah Komunikasi dengan Pihak luar Bahwa saya ini Tidak bersalah Ini rentang waktunya Cukup panjang Kenapa Baru sekarang Saya pertanyaan publik Kenapa baru sekarang Mereka-mereka ini Berbicara Apakah mereka Diancam Atau mereka Tidak punya Pengetahuan hukum Yang cukup Untuk melawan Begitu kira-kira Mas Krishna Kalau melihat peristiwa 2016 Saya bertanya Kepada pengacara Yang lama Lalu apa sih Yang sudah dilakukan Mereka semua Sudah juga Melakukan hal-hal Yang Apa namanya Mereka tempuh Untuk memaksimalkan Pembelaannya Tapi semua juga Diabaikan Mas Tidak ada Yang diakomodir Satupun Jadi Peristiwa ini kan Bawa Pertama kita lihat Urgensinya apa Penyidik ini Sudah mempersiapkan Disumpahnya Dede Dengan Bahwa Sudah dipersiapkan Untuk tidak datang Di pengadilan Kemudian Kami Melihat bahwa Adanya sebuah Peristiwa ini Yang Dari 351 Disangkakan oleh Polisi Berkasnya Sakatatal Tiba-tiba Pada saat itu Kami lihat Berkasnya di 2016 Di media pun Juga ada Sudah dilontarkan Kenapa Jaksa penuntut Merubah itu Menjadi 340 Oke Urgensinya Apa Urgensinya Apa Nah Kami sih Sampai saat ini Masih Masih Berkeyakinan Mas Melihat 5 terpidana Yang lain Termasuk Sakatatal Ini Dari SDM Bukan Merendahkan Karena Kita bisa melihat SDM Mereka Playover Playover Satu kilo Terus Lalu Mereka Setelah Melakukan Pemerkosaan Apalagi Pina Dalam Keadaan Naid Diperkosa 11 orang Dirapihin Lagi Pembalutnya Dirapihin Lagi Supaya Tidak Berceceran Dinaikin Lagi Cerananya Lalu Digotong Lagi Mereka Dibawa Lagi Menuju Ke Playover Itu Satu Kilo Saya Tidak Yakin Dengan Kemampuan Mereka Mampu Merekayasa Peristiwa Satu Pembunuhan Satu Pemerkosaan Ini Menjadi Satu Kecelakaan Di Rangkai Oleh Mereka Saya Tidak Yakin Dengan Melihat SDM Mereka Bukan Merendahkan Oke Terakhir Kalau begitu Bung Krishna Dengan Semua Rangkai Yang Sudah Dilakukan Dijalankan Apapun Putusannya Ada Yang ingin Anda Sampaikan Kepublik Terkait Status PK Saka Tatal Ini Upaya Hukumnya Sudah Kita Jalankan Artinya Bahwa Untuk Merehabilitasi Nama Baiknya Saka Melalui Jalan Satu-satunya Adalah Peninjauan Kembali Jadi Apapun Opini Yang Diluar Menganggap Ini Perubahan Dari Pengunduan Pemerkosaan Bergeser Menjadi Kecelakaan Silahkan Mereka Berpendapat Lalu Lawyer-lawyer Yang Diluar Yang Perspektif Pandangan Hukum Yang Lain Silahkan Tapi Mereka Sudah Diwakilkan Oleh Jaksa Penuntut Jadi Harapan Kami Kalau Ada Peristiwa Kekilapan Hakim Ini Yang Hanya Bisa Menganulir Adalah Makam Magung Dan Semua Dapat Dianulir Judik Juris Ketika 2016 Peristiwanya Dapat Dianulir Nanti Dimakan Magung Baik Dan Yang Terpenting Saka Tatal Jika Memang Nanti Dikabulkan Bisa Menjalankan Hidupnya Dengan Normal Kembali Tanpa Stigma Negatif Menjalankan Aktivitas Bekerja Dan Sebagainya Dengan Nyaman Begitu Ya Kira-kira Baik Terakhir Prof Biasanya Prof Kalau Sidang PK Begini Setelah Sidang Selesai Di Pengadilan Begitu Dibawa KMA Berapa Lama Putusnya Prof Biasanya Kalau Menurut Ketentuan 30 hari 30 hari Makanya Di sini Hari ini 30 hari Kedepan Mudah-mudahan Gini Mas Krishna Kalau Memang Bukti Materialnya Kurang Bukti Sebenarnya Hakim Melihat Pada Keyakinannya Asas Kebatinannya Asas Pemikirannya Betulkah Peristiwa itu Itu yang saya tunggu Kalau kita Berdasar Pada Bukti Formal Bukti Material Ketika Agak Sulit Tapi Dari Bukti Informasi Informasi Itu Dimungkinkan Itu Gak Ditemu Tapi Disinilah Di Indonesia Itu kan Asasnya Kan Negatif 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 Keyakinan Hakim Itu Mudah-mudahan Tergetuk Oh Betul Bukan Sakatata Itu Tidak terlibat Itu kunci dulu Bukan peristiwanya Sakatatanya Tidak terlibat Ini yang menarik Kalau peristiwanya Nanti terhadap Tujuh Terdakwa yang lain Tapi Sebagai nilai Tersendiri Artinya Sebagai poin Pak Krishna Untuk Kedepannya Seandainya Tujuh orang Itu Mengajukan Suatu PK Penjuan kembali Oke Jadi kuncinya Kalau menurut Prof. Hibnu Kendati Saat ini Bukti material Minim Begitu ya Tapi ada Faktor Keyakinan Hakim Kebatinan Hakim Yang bisa Memicu Dikabulkannya PK Sakatatal Di Mahkamah Agung Begitu ya Kira-kira Prof. Hibnu Baik Terima kasih Perspektifnya Pagi hari ini Dan Selamat Menempuh Keyakinan Juga Buat Sakatatal Semoga Dikabulkan Kita juga Berdoa bersama Kalau memang Tidak bersalah Sepatutnya Sudah Sakatatal Ini PK-nya Dikabulkan Pakar Hukum Bidana Universitas Jenderal Sudirman Prof. Hibnu Nugroho Dan Kuasa Hukum Sakatatal Krishnamurti Telah Berbagi Perspektifnya Pagi hari ini Terima kasih Sampai jumpa Lagi Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih